Ya teman-teman selamat pagi Sekarang kita berada di kebun sawit kita teman-teman Jadi ini adalah salah satu bibit yang kita tanam kemarin Yang tidak normal pertumbuhannya teman-teman Bisa disebut juga dengan bibit abnormal Ini ciri-cirinya seperti ini teman-teman Jadi daunnya rapat, pendek Ini ibaratnya kayak boncel lah teman-teman Kurang lebih seperti itu ya Ini umur sudah 3 tahun Perkembangannya sangat lambat Lepasnya pendek sekali Dan jarak antar daunnya pun sangat rapat Ini bisa kalian lihat Sangat rapat sekali teman-teman Untuk buahnya Jadi sekarang tidak ada buah Dulu pernah ada buahnya satu teman-teman Tapi sudah kita buang, kita kastrasi Untuk ini kalian bisa lihat Bunganya bunga jantan semua Jadi tidak ada bunga betinar teman-teman Tidak ada calon buah Ini bunga jantan semua Mungkin ini Ini karena jantung bunganya agak besar Mungkin ini bunga betina teman-teman Ini susah kalian lihat dari jauh Sawitnya, daunnya sangat rapat sekali Berbeda dengan sawit yang lainnya Tuh, kalau itu agak jarang teman-teman Antara daunnya agak jarang Kalau yang ini rapat sekali teman-teman Jadi pohonnya pendek teman-teman Daunnya rapat, lepahnya pendek Dan dia tetap berbunga Tapi bunganya bunga jantan teman-teman Bunganya pun lebar sebenarnya teman-teman Ini bisa kalian lihat keliling Tapi bunga jantan semua Teman-teman karena ini bibitnya Sawitnya bukan yang kita kehendaki Jadi rencana saya mau saya ganti teman-teman Jadi mau saya tebang Ini mau saya tebang Nanti akan saya ganti bibit baru teman-teman Karena takutnya sampai besar Gini-gini aja teman-teman Dia tetap mengeluarkan bunga jantan Tidak mengeluarkan buah Teman-teman karena Apa ya, dari awal memang kayak gini Bercuma juga kita tunggukan Terus juga kalau berbuah juga Ini pasti tidak akan bagus teman-teman Karena pohonnya kecil Sudah pasti buahnya kecil Beda dengan yang lainnya Jadi sebelum terlalu jauh Lebih baik kita tebang dulu Kita buang Akan kita ganti dengan bibit unggul teman-teman Ini kan umurnya masih 3 tahun Jadi kalau kita tebang Kita ganti baru Dia nanti pertumbuhannya tidak beda jauh Dengan yang sudah Kita tanam itu duluan Oke sekarang mau kita eksekusi dulu Akan kita ganti sawit ini teman-teman Nah Sudah selesai teman-teman Jadi sudah selesai kita tebang Ini tepah-tepahnya Sudah selesai kita tebang Menggunakan parang Jadi ini nanti di Apa diumbu di pucuknya ini Akan kita kasih racun teman-teman Agar matinya lebih cepat ya Oke Sekian dulu videonya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya